saya kok tertarik dengan kalkun kenapa, kok bukan unggas lain atau hewan ternak lain misalnya rumenensia, kambing dan sebagainya itu karena setelah saya mencoba, karena saya juga senang dengan memelihara-melihara dari kecil ya dengan ternak, setelah saya berusaha untuk beberapa kali yang mencoba, itu pernah saya berternak bebek itu pernah berternak bebek yang secara pakan banyak banget ya, jadi saya cuma membandingkan yang saya alami barangkali kalau teman-teman yang lain itu punya pengalaman sendiri tentang bebek dan sebagainya ya itu ternyata ya habisnya memang dipakan ya, kemudian sama aja nanti cuma ada kemudahan di kalkun ini kemudian ada pernah ikan, saya lele, nila dan sebagainya, itu sama aja gitu lebih, lebih dari nilai ekonomi ya, itu lebih ada nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan, nama saya Irzani, saya beralamat di Pandes 1, RT3, Kelurahan Monokromo, Kecamatan Barat, Kabupaten Bantul, Yogyakarta untuk saat ini saya berkegiatan usaha di bidang peternakan itu khususnya peternakan kalkun baik itu pembibitan, kemudian penyediaan indukan, maupun nanti supplier daging kalkun saya memulai usaha di peternakan kalkun itu sejak akhir tahun 2010 akhir 2010, kemudian awal 2011 itu sudah, jadi kalau sekarang sudah sekitar 12 tahun dan awalnya saya tertarik dengan kalkun ini karena selain saya menyukai tenang unggas kalkun dan juga tanaman, maka ketika itu tahun 2010 akhir itu kalkun baru booming ya banyak yang istilahnya itu demam kalkun, jadi cuma untuk saat itu banyaknya orang itu karena hobi saja jadi belum mengarah ke bisnis yang benar-benar ke konsumsi, jadi ke konsumsi kalau dulu masih hias, dan untuk kelangganan saja saya tertarik memang kok ini bagus untuk ditarikan media untuk pemberdayaan masyarakat ya karena pertama tingkat apa ya, seperti kemiskinan dan sebagainya itu jadi itu untuk media saja betulnya ini nyambung dengan disiplin imu saya, yaitu sebagai seorang pekerja sosial gitu saya kok tertarik dengan kalkun kenapa, kok bukan unggas lain atau hewan ternak lain misalnya rumenensia, misalnya kambing dan sebagainya itu karena setelah saya mencoba, karena saya juga senang dengan memelihara-melihara dari kecil ya dengan ternak, setelah saya berusaha untuk beberapa kali coba, itu pernah saya berternak bebek itu pernah berternak bebek yang secara pakan memang banyak banget ya jadi saya cuma membandingkan yang saya alami, barangkali kalau teman-teman yang lain itu punya pengalaman sendiri tentang bebek dan sebagainya itu ternyata ya habisnya memang dipakan ya, kemudian sama aja nanti cuma ada kemudahan di kalkun ini kemudian ada pernah ikan, saya lele, nila dan sebagainya, itu sama aja gitu lebih dari nilai ekonomi ya, itu lebih ada nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu memang untuk bertenak kalkun, itu ya pasti ada kendalanya, bertenak apapun pasti ada kendalanya kalau bertenak kalkun ini seperti tenak karakternya seperti ayam kampung ya jadi lebih dekat daripada nanti bebek disandingkan di bebek itu kan karena itu efek juga ya, itu sama aja, jadi seperti ayam kampung itu, jadi mudah cuma ya memang harus tahu kuncinya, kalau masih kecil itu kandang harus hangat, kering tidak bebek, tidak lembab, terus pakan sama minum jangan sampai kecampur dengan kotorannya biasanya kecil itu, kegagalan pertama itu biasanya di umur-umur yang ngerisikan itu sampai umur satu bulan, dua bulan itu, ya mudah, jadi memang ya modal senang juga ya jadi kita belajarnya dari otodidak, kemudian juga buku cari-cari referensi di internet dan sebagainya karena kalau dari buku referensi, referensi buku ya, itu terbatas banget di Indonesia itu kalau ada itu pun dari sekedar sadur referensi ke referensi lain, jarang yang basicnya itu adalah praktisi jadi memang itu, kalau sekarang kira-kira banyak itu di Youtube dan sebagainya itu kalkun itu ada penyakitnya juga, jadi kendalanya itu penyakit nah nanti, termasuk nanti, karena saya juga sering suka mencoba jadi mencoba, kalau dikasih gini, ternyata hasilnya gini, gitu itu titen, jadi ilmu titen juga, gitu saya pernah mengalami seperti mati, mendadak, terus pernah pengen nambah dan dapat dari pasar itu, ternyata dari pasar itu sehat banget ternyata ketika dimasukkan, jadi yang satu dengan kalkun yang sudah lama di kandang itu ternyata mati yang baru itu, ternyata membawa penyakit bahwa satu kandang, bubar semua sakit semua, itu pernah ya, maka itu butuh ilmu, ya, butuh ketelitian, ya paling tidak tadi, ya, kandangnya kering, tidak becek, tidak lembab ada, ini ada sinarnya juga, ya terus mulai sirkulasi udara, juga itu kemudian yang penting juga divaksin, kalau mau, itu, jaga-jaga, ya itu, kalau mau ilmu pertanakan, itu kalkun itu, apakah iwan konsumsi atau iwan hias? nah, kalau melihat dari sejarah kan, kalkun itu dikonsumsi kan kalau di luar kan ada adat budaya thank giving itu, disitu ada pesta yang salah satu menu makanannya adalah menu makanannya adalah menu dari bahan kalkun itu wah, itu itu berarti kan konsumsi memang cuma, dari kebutuhan kelangganan dan sebagainya itu, untuk hias itu memang yang dua-duanya, mas, jadi bisa dimamalkan untuk konsumsi yang utama dan untuk rekreasi, ya, untuk hias tadi, untuk biar menambah indah atau asrinya tempat kita, gitu memang ada dua segmen, ya, pasar ini, yang yang kita sasar, yang pertama memang untuk konsumsi, yang konsumsi itu yang besar yang besar, kemudian ada lagi segmen pasar itu yang orang itu hobi hobi ya, kelangganan, gitu ada, dan ini ini, biasanya ada warna-warna tertutup tadi, saya sebutkan itu, ya, kayak royal palm terus, apa pensil palm dan sebagainya termasuk yang lain tergantung kesukaan, mas terus ke sininya, biasanya itu 5 tahun, 6 tahun, sudah turun, 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 karena sudah berkembang, nanti akhirnya ke konsumsi juga itu itu, itu, kalau rumah makan, kalau itu tapi orang-orang, waktu itu ya, sehabis 100 saja, 400 ribu itu terus tahun 2011, tahun 2011 itu ada masuk black spend uang hitam, hitam kalau jawanya itu itu juga, itu 3 juta satu ekornya, gitu terus berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian itu turun juga tapi masih di atas, rata-rata yang biasa untuk sembilan itu terkait dengan harga, rasa itu, kalkun itu memang ternyata setelah beberapa ini ya, yang bertanya itu lebih lezat dari itu karena kandungan proteinnya lebih tinggi dari termasuk kandungan proteinnya lebih tinggi dari ayam kampung ya, itu sudah penelitian dari IPB, loh penelitian dari Institut Pertanian Bogor, ya salah satunya, kalau harga ini, tidak selisih banyak sih sama ayam kampung kalau ayam kampung itu biasanya kalau lebaran itu mau naik ini stabil kalau kalkun itu ya, makanya sebenarnya untuk yang di kampung itu kan sudah sekarang sudah mulai pada misalnya, kalau dulu itu apa konsumsi untuk, misalnya untuk untuk yang untuk hidangan bersama, gitu ya kalau dulu kan terima kasih kalau sekarang tak ada harusan kataman itu pas kataman itu tadi ini, tadi pagi ada yang ambil kalkun untuk ternyata untuk apa syukuran di Musola di daerah sana jadi kalkun itu masuk lewan yang tahan jadi di di daerah lain misalnya saya kirim ke Bandung gitu ya perbedaan kan termasuk ada perbedaan kalau sana kan agak lumayan dingin ya gitu ya itu nggak adaptinya cepat gitu ya adaptinya cepat jadi nggak gampang berkurang stress tuh beda kalau sama apa ya hewan lain tuh bisa kadang-kalau bebek dan lain-lain tuh karena berkurang airnya berkurang itu ya makannya diubah aja nanti kalau yang petelur itu nanti produktifannya terganggu juga kalau kalkun ini nggak nanti cepat adaptasinya termasuk harganya harganya sebenarnya terjangkau terjangkau dari itu ya kita barangkali karena perlu sosialisasi dan sebagainya itu kalau dari lihat dari trend konsumsi kita akan naik ini juga peran dari media peran dari teman-teman di medsos itu jadi trend konsumsi itu bisa bisa berubah jadi nanti bisa untuk alternatif karena lebih sehat tadi lebih sehat jadi rendah kolesterol proteinnya lebih tinggi barangkali teman-teman tertarik dengan peluang usaha yang masih terbuka lebar ini yaitu peternak kalkun baik nanti di pembibitan maupun penyediaan suplai daging kalkun permintaan banyak ini untuk bibit kemudian indukan bisa kita bantu untuk pengadaannya nanti untuk kami siap menyediakan RIDE ini ada DOT D-Oltuki atau bibit kalkun yang umur harian umur 1 minggu 2 minggu dan sebagainya kemudian ada indukan indukan karena itu lebih cepat untuk menghasilkan karena nanti akan menghasilkan anak kemudian ada karkas atau daging kalkun termasuk juga bisa untuk konsumsi kita siap melayani juga karena kita juga sering dapat orderan untuk konsumsi ini nanti ada ingkung ada rica ada panggang pakar itu sahabat-sahabat bisa menghubungi kami kalau di facebook itu irjani atau nanti kalkun jogja kemudian channel youtube nya kalkun jogja juga kemudian kalau email kalkun.nesia gmail.com lalu untuk WA nya 08122 822 6171 atau di XL 0877 2659 5003 selamat menikmati